Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Siapa sih teman-teman yang nggak tahu Kokiku TV? Atau Great Mind ID? Indo Fitgram? Atau Majelis Lucu Indonesia? Nah, speaker kita pada malam hari ini yaitu Mas Ben Subiakto, merupakan grup CEO dan co-founder dari Samara Media dan Entertainment. Nah, beliau menaungi semua yang media dan hiburan yang tadi sudah saya sebutkan. Langsung saja kita panggilkan Mas Ben Subiakto. Halo Mas Ben. Selamat malam. Ya, hai-hai semua. Tunggu tangan dong buat Mas Ben di rumah masing-masing. Iya, iya. Oke, silahkan Mas. Ini langsung aja atau gimana? Iya, silahkan Mas. Langsung aja. Halo, kita, saya share screen ya. Selamat malam teman-teman yang udah rajin-rajin. Malam-malam jam segini masih mau belajar, masih mau dengerin sharing session. Ya, pastinya kita-kita semua di masa pandemi ini harus terus semangat ya sama kondisi yang ada dengan banyaknya webinar kayak gini. Pastinya bisa dapat banyak insight, banyak learning gitu ya. Semoga malam hari ini saya bisa membagikan sesuatu buat teman-teman semua untuk berguna, dipakai untuk specially buat teman-teman yang mungkin udah jalanin bisnis, mungkin dalam masa pandemi ini punya challenge gitu ya. Jadi saya coba untuk memaparkan dan nanti juga kalau ada pertanyaan monggo langsung aja. Nah, hari ini saya mau sharing sebuah topik yang diberikan sama teman-teman dari komunitas di Indigo dan juga startup lokal. Nah, perkenalkan nama saya Ben Subiakto, sebagai founder dan CEO Samara Media and Entertainment. Nah, hari ini topiknya adalah kebetulan memang pivot in business gitu ya. Dan kebetulan kita-kita semua dalam masa-masa ini, kita tahu semua sejak masa COVID bulan Maret lalu, banyak business yang juga menghadapi challenge yang sangat besar, atau kita menyebutnya juga dalam masa yang sudah cukup kritis gitu ya. Nah, saya mau memaparkan sebuah pengalaman yang saya hadapin semasa COVID ini, apa yang kita lakukan ketika kami dalam perusahaan entertainment, banyak sekali konten-konten yang kami create itu berkaitan sama publik yang luas ya. Seperti kami bikin film, layar lebar yang kami terpaksa nggak bisa putar di bioskop, jadi kami, akhirnya salah satu film kami dibeli sama OTT Global Netflix, jadi kita mencoba untuk men-pivot beberapa business media and content kami gitu. Nah, tapi hari ini lebih banyak saya akan bicara soal pivot dalam, specifically untuk business event gitu ya, karena kita semua tahu bahwa business event ini salah satu business yang paling terpukul dalam masa pandemi, karena salah satu persyaratan di kondisi kita semua kita diharapkan untuk social distancing, tapi malah business kita yang event ini kan biasanya memang crowd pooling gitu ya, bahwa kita salah satu KPI-nya atau salah satu sukses kriteria kita ketika event kita rame ataupun pengunjungnya banyak gitu. Tapi izinkan saya sedikit untuk menceritakan background dan background perusahaan kami yang bernama Samara Media and Entertainment. Kami adalah salah satu perusahaan yang kami bentuk dengan berupa format joint venture bersama MTAP Group. Mungkin teman-teman tahu MTAP adalah salah satu perusahaan media grup di Indonesia yang cukup besar dengan memiliki dua TV, Indonesia dan SCTV. Kami adalah salah satu subsidiary yang fokusnya kami memang dalam industri media and entertainment, khususnya untuk millennials dan agency ya. Jadi ini adalah empat, eh sorry, ini adalah enam fokus bisnis kami dari business influencer, namanya FAS, kalau tadi udah disebutkan sedikit, kami punya beberapa channel-channel media seperti Kokiku, Indovitgram, Majelis Lucu, kami juga memiliki event promotor bernama Samara Live dan ada film studio yang bernama Base Entertainment dan kita juga memiliki investment di e-sport team bernama Onyx. Nah hari ini memang seperti temanya memang bagaimana kita melakukan pivot di industri event yang sangat challenging ketika event itu udah gak bisa dilakukan, tidak dapat izin dan juga sudah gak fit ketika kondisi pandemi seperti ini. Kita harus memperhentikan seluruh plan kami yang tadinya udah kita bikin sejak akhir 2019. Tadinya udah semangat-semangat masuk 2020, kita udah punya planning bikin 6-7 event dalam satu tahun gitu ya. Tapi unfortunately dari seluruh plan yang kami udah persiapkan, memasukin bulan Maret awal itu kami mendapatkan sebuah berita yang cukup berat gitu ya, karena semua yang udah kita, istilahnya kita udah down payment venue, kita udah prepare talent, kita udah booking kanan-kiri, tapi dengan berat hati akhirnya kita harus membatalkan event demi event yang kami udah persiapkan sepanjang 2020 ini. Nah ini adalah salah satu IP yang paling besar, kita udah membuat IDFS sejak 2011, salah satu event yang fokusnya untuk empowering kreatif industri di Indonesia, karena kita percaya semua, kita-kita semua adalah masyarakat kreatif Indonesia, baik dalam industri tech ataupun kreatif lainnya seperti konten ataupun film dan musik gitu ya. Nah ini adalah event yang selama ini kita kerjakan ya, dari tahun ke tahun semuanya berbasis offline, kita melihat bahwa festival ini punya nilai ekonomi yang cukup impacting ya, sehingga banyak sekali event-event yang dibuat memang untuk men-support ekonomi ya, seperti ekshibisi, seperti konvensi, ekspo, dan IDFS salah satunya gitu ya, kita mengumpulkan 20 ribu orang setiap tahunnya untuk bersatu men-sharing ide-ide terbaik dari Indonesia, anak-anak kreatif yang baru masuk ke industri, talent-talent sebesar, Nadima Karim dan sebagainya, pada waktu mereka memulai karirnya di Gojek, membangun Gojek itu juga 2015, Mas Menteri kita, Nadima Karim, sempat bicara di depan IDFS menceritakan konsepnya Gojek saat itu. Dan kita dapat kesempatan memang mengundang banyak talent-talent internasional seperti Sekking, Casey Neistat, dan juga kita merasa memang event ini sudah jadi salah satu event industri yang cukup prominent dalam industri kreatif gitu ya. Kami juga mencoba untuk mengembangkan, nggak cuma di industri kreatif, tapi kita juga masuk ke industri parenting ya, karena kita melihat semua bahwa hari ini millennials parents juga punya kerekatan sama keluarga, sama anaknya, perhatian yang khusus, tapi mencari experience seperti team park, seperti pop-up market, dan sebagainya, kita bikin 2019 tahun lalu, yang sudah dihadirin hampir 30 ribu orang yang hadir. Jadi kita sebenarnya dari 2019 menuju 2020, sudah banyak sekali planningnya, sudah banyak sekali perencanaan yang kita sudah siapkan, tapi harus kita batalkannya. Terus, akhir tahun 2019, kami melakukan akuisisi kepada salah satu music festival baru bernama Meranoia Festival, yang tahun lalu cukup heboh dan rame, hampir didatengin sekitar hampir 20 ribu orang waktu itu. Jadi kita melihat spirit-spirit festival ini di tahun-tahun 2017 sampai 2019 itu, salah satu tahun-tahun yang cukup peak gitu ya, setiap millennials yang punya istilahnya mencari experience gitu ya, baik-baik travel, mereka datang ke festival, jadi banyak sekali juga orang-orang marketing melihat ini adalah industri experience gitu ya, bahwa Gen Z dan juga millennials itu sangat menyukai experience instead of consumer goods gitu ya. Jadi lebih pengen hadir ke dalam festival, terus bisa men-sharing bersama teman, men-sharing experience-nya, dan menjadi bagian daripada kehidupan sosial medianya mereka juga gitu. Dan ini di akhir tahun terakhir, 2019 kemarin kita melakukan satu format yang cukup menarik, expo dalam industri halal, ya jadi kita mencoba untuk mengumpulkan halal turism, halal food, dan juga modest fashion, dan beberapa sektor halal yang kita undang untuk mengedukasi market tentang industri halal gitu. Nah yang paling kami sayangkan adalah kami sebenarnya juga berpartner sama Juni Records, salah satu record tentukan daripada Raisa, yang tahun ini harusnya Raisa melakukan 10 years anniversary konsert yang akan tadinya kita planning untuk melakukan event ini di bulan Juni, yang akhirnya kita sempat masih optimis kalau bulan November kita lakukan, akhirnya kami pun harus menyerah karena udah nggak dapat izin, dan tingkat pandemi kita yang masih belum menurun gitu ya. Jadi dengan barat hati kami akhirnya harus membatalkan offline event kami bersama dengan Raisa, yang kalau dipikir-pikir ini adalah anniversary 10 tahun gitu, dan kita udah menjual puluhan ribu tiket gitu, jadi kita lumayan kesulitan untuk sekarang dalam proses refund dan sebagainya gitu. Nah inilah masa yang menurut saya sebagai seorang founder dan CEO, kita harus dihadapkan dengan posisi yang yang berat gitu ya, kita mungkin pernah melihat bahwa ada krisis ekonomi di tahun 2009, 11 tahun yang lalu, tapi COVID ini adalah sesuatu yang lebih besar kita melihatnya, waktunya nggak pendek, dan impactnya nggak cuman dari ekonomi, tapi ini masalah kesehatan masyarakat gitu, jadi kita melihat sekali bahwa pemerintah, pengusaha, industri, new entrepreneur sekalipun, small medium enterprise, semuanya dalam posisi yang sulit hari ini, harus diakuin. Nah ini adalah berita-berita yang mulai muncul di saat kami mendengarkan berita COVID masuk ke Indonesia pertengahan Maret, kita melihat banyak sekali event-event dunia, mulai dari Coachella sampai South by Southwest, dan banyak sekali berita global gitu ya, bahwa melihat social distancing ini perlu banget dilakukan dalam masa COVID, jadi intinya event industri ini bisa dibilang mati suri dalam satu tahun ini gitu ya, di 2020, sampai akhir Desember ini kita nggak melihat ada satupun offline event yang dapat izin ataupun masih melakukan kegiatannya gitu ya, dan kalau mendengar banyak berita, kadang-kadang kita juga sangat pesimis melihat wah COVID tidak menurun dan banyak yang juga mempredik 2021 belum selesai gitu, jadi apa kabar bisnis kami gitu, kita berpikir harus bertahan, ditutup, pengurangan pegawai, ya kita waktu itu masih ingat ya di bulan-bulan April menuju Mei, menuju Ramadhan, dan juga banyak-banyak sekali THR-THR yang harus dicicil ataupun dipospon gitu ya, jadi kita melihat sebagai perusahaan, sebagai founder, saya juga cukup miris mendengarnya, tapi ada banyak learning yang saya rasa setelah kita mencoba menenangkan diri untuk menghadapi dan menerima kondisi yang ada ini adalah sebuah cerita yang menurut saya bisa di-sharing ke teman-teman semua saya masih ingat itu di sekitar saya lupa tanggal 16 atau pokoknya sekitar pertengahan bulan Maret gitu ya, kita dapat kabar sudah ada satu atau dua korban COVID masuk ke Indonesia menjelang masuknya PSBB saya pertama kalinya mengenal satu platform yang namanya Zoom gitu ya saya gak pernah pakai ya saya dulu pakai Skype gitu ya terus semua orang mulai belajar pakai Zoom terus kita itu juga ngerasa meeting dengan Zoom itu gimana ya gitu maksudnya kayak behaviornya apakah bisa menggantikan offline meeting selama ini gitu tapi ada hal yang menarik dalam learning yang kita pelajarin sebenarnya manusia itu cepat beradaptasi jadi ketika kita dalam pressure dalam limitasi kita harus berubah gitu ya salah satunya adalah behavior kita melakukan pekerja gitu kita harus bekerja dari rumah kita harus beradaptasi dengan membagi waktu kita awal-awal juga masih gak ngerti membagi waktu kadang-kadang meeting sampai malam terus Zoom-nya itu juga banyak orang yang ngerasain fatigue sama Zoom karena non-stop kadang-kadang gak ada limitnya kita kerja sama sama klien sama vendor sama partner semuanya juga berantakan gitu ya tapi slide ini adalah salah satu yang menarik buat saya menjadi salah satu learning karena saya itu punya saya punya di IDFS itu kita memiliki satu komunitas yang kita sebut brain trust mereka ini adalah sekitar 15 sampai 20 orang yang setiap tahunnya kita pilih menjadi orang-orang yang kami percaya untuk mengkurasi konten-konten terbaik dari Indonesia nah salah satu brain trust kami adalah Mas Iwet Ramadan dari grupnya MRA Media kebetulan dia adalah orang pertama yang mengkontek saya dengan menawarkan sebuah ide bagaimana kalau kami-kami yang dalam industri event ini yang bakal terpuruk kelihatannya mencoba untuk mencari format baru untuk kita berubah yang dia tawarkan adalah bagaimana kalau membuat konser digital dia bilangnya gitu saya salah satu orang yang cepat sekali menolak ide itu waktu itu dengan bilang bahwa yang namanya event konsepnya adalah mempertemukan audience bersama-sama di dalam sebuah experience mendengarkan musik bersama dancing bersama menari bersama ada experience bisa belanja bisa beli F&B bisa banyak hal yang bisa dilakukan dalam offline event kalaupun itu conference formatnya seperti IDFest bisa melakukan networking bisa tanya langsung dan kenalan sama speakernya tapi itu yang saya merasa di dalam digital event itu gak akan terjadi saya bilang gitu sama Mas Iwet tapi Mas Iwet mencoba untuk meyakinkan dia bilang coba aja kecil dulu deh coba aja memulai dari dari sesuatu yang toh kita gak bisa bikin offline event gimana kalau kita coba bikin tapi angle yang waktu itu ditawarkan sama dia adalah dia bilang dia manggal saya coband gitu deh coband ini adalah sebuah usaha kecil mungkin membuat konser musik online untuk teman-teman di industri supaya mereka tetap bekerja supaya musisinya tetap dapat pekerjaan supaya ada excitement orang-orang di rumah supaya gak bosen supaya gak stress coba deh dengan kekuatan kita coba fokusnya dialihkan gak cuman ke arah profit atau mencari keuntungan tapi bagaimana kalau kita membuat event yang fokusnya kepada donasi kepada masyarakat yang saat itu juga kita tahu karena mulai PSBB banyak UMKM yang gak bisa buka toko sehingga ekonomi menuju krisis saat itu dibilangnya kayak gitu terus saya tergerak saya pikir ya kalau memang fokusnya kepada membantu masyarakat dan kita setiap kali bikin event mungkin melakukan fundraising donasi terhadap publik yang kita bantu gak apa-apa deh kita coba saya bilang gitu dengan kekuatan kolaborasi dengan kekuatan network yang kita kumpulkan akhirnya lahir juga sebuah proyek yang kita namakan Livestream Fest proyek ini lahir sekitar awal April jadi saya masih ingat preparation event itu hanya sangat terburu-buru preparationnya hanya 10 hari kita coba aja nothing to lose menurut kita kita kumpulkan teman-teman yang jadi saya kontakin waktu itu saya masih ingat saya kontak ke Vidi Aldiano saya kontak ke teman-teman seperti Natswa seperti beberapa menteri-menteri yang saya kenal saya coba coba deh kita duduk bersama bikin sebuah konsep event live streaming saya bilangnya gitu tapi aktivitinya gak cuman musik karena saya ngerasa harusnya masyarakat gak cuman menekan musik tapi mungkin perlu banyak sekali inspirasi dalam masa memasukin pandemi ini apa kabar si industri-industri di bisnis terus kita juga tahu bahwa mungkin karena PSBB orang gak bisa olahraga orang gak bisa datang ke gym nah kita membuat program itu menjadi multi-program festival jadi ada ada health and wellnessnya kita bikin ada musik kita bikin ada live cooking kita ada komedi waktu awal juga gitu ya dan ini adalah bentuk experience yang kami coba tawarkan ke publik saat itu dengan kolaborasinya kita dengan video platform yang dimiliki juga dalam grupnya Mtech kita mendapatkan banyak luar biasa sekali support dari grupnya Mtech dan juga dari para narasumber yang dalam 10 hari kami kontak luar biasa bisa mempercayakan pada kami membuat sebuah event dan kami waktu itu juga mencoba untuk meng-cover cost yang kita lakukan ini dengan mencari sponsor waktu itu kita juga cukup miss ada dua sponsor yang langsung siap support karena konsep kami adalah membantu masyarakat melalui donasi ini Indofood sama OCBC waktu itu membantu kami untuk melaksanakan proyek pertama ini dan saya melihat juga karena ada beberapa platform-platform donasi yang juga lahir di masa pandemi ini seperti Benibai dari perusahaan yang dibangun sama Bang Andi F. Noya kami mencoba mengganding dia dan kami butuh juga Bang Andi untuk membantu kita untuk mengakses masyarakat lebih luas intinya melalui program Livestream Fest kita ini nah ini penampilannya acara-acara yang kita lakukan waktu itu kita mengundang ada puluhan narasumber yang memiliki background berbeda-beda dari korporasi sampai pemain event seperti Ismaya Live yang diwakilkan sama foundernya Christian Rianto terus mewakilin industri retail dari goods ada Anton Wiriono juga yang bisnesnya juga lumayan kena impact sangat besar karena posisi COVID hari ini nah tapi menariknya memang di saat itu kami berhasil mengumpulkan cukup banyak narasumber yang membuat event ini bisa terlaksana dengan baik terlepas disini kelihatan ada fotonya Titi DJ dari kamarnya yang dia bilang sudah cukup lama dia kangen untuk perform karena gak bisa perform di TV gak bisa perform di offline jadi yaudahlah perform secara format digital dari kamar saya sendiri gak apa-apa dia sangat-sangat senang adanya format yang mempertemukan dia dengan audiensnya terus kita waktu itu merasa setelah mendapatkan donasi ratusan juta kita rasa kayaknya impact dari event ini mulai terdengar kita bilang sama teman-teman gimana kalau fokusnya sama donasi dikembangkan lagi tapi kita gak tanggung-tanggung setelah event pertama event pertama ini awal April dan dalam sorry dalam dua minggu berikutnya kita udah langsung bikin Lifestream Fest volume kedua kali ini lebih banyak lagi narasumbernya kita lebih banyak panggil youtuber kita banyak panggil artis kita banyak panggil musisi entertain masyarakat di rumah karena itu pertengahan April itu puncak-puncaknya orang belum terbiasa sama PSBB kaget dengan posisi yang kita harus di rumah terus gak terbiasa jadi ini adalah salah satu bentuk yang kita lakukan untuk menghibur masyarakat plus menjaring donasi yang bisa kita berikan kepada masyarakat ataupun institusi-institusi yang membutuhkan ketika pandemi COVID ini nah ini adalah satu learning yang menurut saya bisa kita pelajarin bersama buat teman-teman semua saya salah satu big supporter of offline event saya percaya banget energinya di offline event tapi ketika kita menjalankan Lifestream Fest kita cukup cukup terbuka matanya ternyata memang digital digital itu memiliki sebuah akses yang luar biasa kita itu kalau bikin offline event seperti Idea Fest kita merasa 20 ribu orang pengunjung ketika hadir di JCC itu kita ngeliatnya itu lautan manusia banyak banget 20 ribu orang itu tapi ketika kita masuk ke digital yang di awal targetnya aja saya udah ngerasa itu muluk-muluk saya gak pernah bikin event sampai di atas 50 ribu paling rekord misalnya 30 ribu kayak Wonder Fest tapi saya bikin waktu itu sama teman-teman untuk kasih target Lifestream Fest itu cuma 50 ribu pengunjung karena saya pikir ya of course digital bisa reach masyarakat lebih luas gak cuma di Jakarta nah kalau sebagai gambaran buat teman-teman event seperti Idea Fest itu dihadirin sama masyarakat Jakarta sekitar 80% jadi memang sangat Jakarta sentrik di luar itu mungkin ada teman-teman dari Jawa Tengah dari Jogja dari Surabaya dari Medan tapi mentok-mentoknya cuma 20% dari non-Jakarta jadi selama ini kita merasa sudah punya impact tapi ya masih sangat besar itu Jakarta sentrik itu gak nationwide nah sewaktu kita membuat Lifestream Fest kita cukup amazed mendapatkan reach 132 ribu unique watchers ya waktu itu kita dapatkan dan kita mendapatkan respon yang sangat positif dari partner sponsor kami karena sebagai bank sponsor selama ini mereka juga bilang perhatiannya korporasi-korporasi brand sponsor ini kebanyakan di Jakarta jadi kadang-kadang cabang-cabang di daerah itu gak pernah mendapatkan knowledge yang sama gak mendapatkan hiburan yang sama sementara ketika mereka mensponsorin Lifestream Fest mereka mendapatkan akses sampai ke daerah-daerah jadi mereka mendapatkan opportunity yang sama seperti orang-orang di Jakarta dan bisa dilihat di sini angka pengunjung dari Jakarta itu tidak lebih dari 30% jadi saya cukup happy bahwa orang-orang di Medan di Sumatera di Kalimantan semuanya bisa mendapatkan kesempatan yang sama berkat format digital jadi Lifestreaming ini bisa dilakukan nationwide secara real time dan menariknya juga semua narasumber di festival kami di Lifestream Fest 1 dan 2 ini keseluruhan performasnya dilakukan dari rumah jadi kalau waktu itu masih ingat orang-orang belum berani keluar belum ada protokol COVID jadi kita terpaksa mengirimkan equipment kita mengirimkan kadang-kadang mengirimkan kru cuma 1-2 orang kalau mereka kasih izin kalau enggak pun kadang-kadang kita kirimkan equipment mereka dengan asistennya masang sendiri mereka perform sendiri jadi the spirit yang saya rasa memang sama-sama sebagai satu industri sama-sama semangat untuk meningkatkan kembali apa namanya industri-nya gitu tapi dari volume ke-1 ke-2 dan sampai ke-3 akhirnya kita mencapai 830 ribu penonton ini akhirnya menjadi sebuah staple baru bahwa format untuk offline event itu udah bisa dipakai menjadi sebuah format yang bisa dinikmati masyarakat luas dan juga ada keterbukaan dari brand sponsor yang bisa ikutan di sini dan ini adalah 4 event yang kita udah lakukan bersama Livestream Fest sampai di edisi ketiga ini adalah edisi Ramadan kita juga bikin live kajian saat itu terus terakhir di project yang terakhir ini kita lakukan Livestream Fest 4 kita udah masif kita bisa memanggil kahitna padi dan sebagainya sampai posisi penontonnya mencapai 1,8 juta unique visitors gitu nah ini ini adalah learning menurut saya jadi ketika kita sebagai promotor gak bisa memprepare event kita secara offline jadi ada hal yang cukup kritikal biasanya kalau kita bikin event banyak sekali offline activity yang kita lakukan sebelum hari H baik mulai dari perencanaan bikin planning kami harus reki lokasi kami harus mengukur ruangan kita harus memprepare GR latihan sound test dan sebagainya yang sayangnya tidak bisa kita lakukan karena protokol COVID jadi banyak yang kita lakukan semua perencanaan itu melalui virtual meeting gitu ya dan ini adalah bentuk-bentuk di awal waktu kita melakukan virtual tumpeng jadi waktu itu belum banyak online event cuman saya masih ingat yang memulai memploporin itu cuman narasi TV bersama Anaswa Shihab dan juga kami adalah pemain kedua yang membuat virtual event saat itu jadi karena kita pengen membangun semangatnya saat itu kita kelihatan disini ada Andi F. Noya ada Aksan Salim ada teman-teman dari sponsor dari grupnya MRA jadi nanti saya ceritain kenapa sebagai media company kita bisa kerjasama juga dengan media company yang lain di saat COVID seperti ini malah terbuka banyak kolaborasi itu adalah salah satu learning yang saya lihat penting kita pelajarin bersama nah ini adalah highlight-highlight kalau di slide yang kiri ini kelihatan seberapa seberapa agile seberapa massive kita punya team yang bisa dibilang grup WhatsApp-nya itu gak habis-habis gitu banyak sekali dari promo dari produk dari partnership gitu ya kunci yang pertama saya rasa adalah learning-nya adalah collaboration collaboration-nya gitu ya jadi ketika kita mengalami krisis jangan malu untuk kita itu mengajak partner gitu ya karena kita tahu kita kadang-kadang mungkin finansialnya gak kuat kadang-kadang power kita terhadap media gak yang paling besar kita perlu menggandeng mereka terus kemampuan kita untuk menggandeng konten ataupun mengkurasi konten juga mungkin perlu partner jadi dari setiap event LSF yang pertama kedua ketiga keempat kami itu mencoba untuk setiap event mengajak partner dan learning yang menarik sekali sebenarnya kadang-kadang kalau kita bilang ya dari media group ke media group bagaimana media group sama media group yang kadang-kadang berasa kompetitor tapi bisa kerjasama malahan gitu saya rasa spiritnya adalah spirit berbagi juga selain berbagi impact kita juga selalu belajar ternyata kolaborasi itu dimulai dengan ada sense of mengalahnya juga bahwa tidak harus selalu yang namanya win and win itu terjadi kadang-kadang it's okay untuk dalam pihak kita berasa mengalah dulu mungkin partner kita merasa win dulu sehingga kalau kita hitung-hitung secara ekonomi kalau kita gak memiliki kolaborasi mungkin kita gak mendapatkan sebesar apa yang kita bisa lakukan setelah kolaborasi jadi yang harus dihitung kadang-kadang ketika kita mengalah misalnya saya bilang gak apa-apa deh kita ajak MRA tapi kita bagi hasil untuk setiap profit atau income yang kita dapatkan bersama nanti kita bagi ke partner-partner yang lain nah rata-rata dengan offering seperti itu banyak sekali partner yang tertarik sehingga kami pada waktu membuat LSF pertama itu exposure medianya cukup cukup besar dari radio dari majalah-majalahnya MRA dari TV kita dari digital media kita di kapan lagi dan sebagainya jadi saya merasa besar sekali impact yang bisa dihasilkan ketika kita melakukan keterbukaan terhadap kolaborasi kedua saya rasa yang juga sangat-sangat penting adalah agility dari sebuah tim yang kita milikin bagaimana membuat event seperti Idea Fest yang biasanya di-prepare 6-7 bulan tapi kali ini harus membuat sebuah event online tanpa harus ada pertemuan fisik dalam 10 hari cara ngontak konten partner-nya cara ngontak media partner-nya PR-nya dilakukan promonya produksinya itu tanpa tanpa tim yang punya agility kalau misalnya tim itu masih berpikir oh enggak pekerjaan kami adalah offline event dengan kekakuannya dia mungkin dia cuma bisa berpikir Ben ngapain sih bikin online event kita kita tunggu aja covid mungkin 3 bulan lagi udah selesai kalau berpikirnya seperti itu dan menunggu-nunggu mungkin kita nggak akan pernah merasakan bagaimana belajar untuk membuat sebuah online event yang penting saya juga selalu membagikan pada tim semangatnya bahwa it's okay ada krisis dan setiap kali ada krisis jangan lupa ada opportunity dibaliknya kalau kita pinter mengelolanya jadi harus agile sebagai talent sebagai tim itu kadang-kadang meskipun bidangnya adalah offline sekali banyak sekali daripada tim kita itu pengalamannya memang offline bertahun-tahun nggak ngerti digital nggak ngerti satuan matrixnya digital nggak ngerti KPI-nya event digital itu seperti apa yang disebut sukses adalah di mana terus awalnya nggak ngerti bagaimana meng-engage orang supaya bisa sticky nonton konten itu kita lakukan semua menurut kita LSF 1 adalah belajar LSF 2 adalah belajar LSF 3 juga belajar sampai lama-lama kita jadi istilahnya orang kalau sudah sering melakukan kegiatan over and over lama-lama juga jadi ekspert yang ketiga yang ketiga adalah keterbukaan kita terhadap pivot bahwa behaviornya consumer itu mungkin berubah jadi kita selalu melihat adalah consumer first dimana consumernya nggak berani keluar consumernya dilarang sama pemerintah untuk melakukan event bersama-sama consumernya ada di rumah consumernya ada nationwide mari kita bikin sebuah event yang fokusnya untuk orang-orang yang ada di rumah terus secara revenue model kalau kita cuma event promotor yang sangat-sangat fokus sama penjualan tiket kita nggak bisa untuk berpatok sama model yang lama karena kalau berpikiran bahwa nggak bisa bikin event tanpa jual tiket ya nggak akan jadi-jadi karena di digital tidak mudah menjual tiket online kebanyakan juga banyak konten-konten yang gratis dan bagus-bagus dari Youtube dari Netflix dan sebagainya tapi gimana kita untuk bersaing untuk menjual sebuah tiket di sebuah online event jadi revenue modelnya harus dirubah kita harus mencari sponsor dan kita harus melihat opportunity juga bahwa dikala pandemi seperti ini sebenarnya banyak sponsor banyak brand tidak bisa melakukan aktivitas offline eventnya mereka juga artinya kita harus pinter-pinter melihat duitnya consumer duitnya brand ada di mana duitnya para korporasi-korporasi ini ada di mana mereka akan buang ke digital mereka akan buang ke mana itu yang kita ikutin kalau mereka buangnya ke digital kita jemput bola kita bilang kita bisa bikin offline event online event kita udah punya pengalaman kita udah bisa menyelenggarakan dengan sukses nah pelan-pelan kepercayaan brand itu makin banyak datang ke kita setelah itu terus hal yang keempat karena mungkin teman-teman disini juga mungkin majority adalah teman-teman digital dan orang-orang yang bekerja dalam bidang digital kita melihat memang digital memiliki sebuah reach yang massive kita bisa melihat reach yang kita bisa hasilkan nationwide tadi kalau melihat analitik datanya juga better analytics kadang-kadang klien juga makin pintar dalam sisi digital segala sesuatunya terhitung segala sesuatunya lebih termasur compare sama offline event yang mungkin kalau ditanya pengunjungnya berapa mungkin pembeli tiketnya cuma 10 ribu tapi kadang-kadang karena tiket itu keluar dan masuk terus dihitung dari jumlah orang yang masuk kelihatannya banyak kelihatannya 15 ribu padahal sebenarnya yang beli tiket cuma 10 ribu jadi kadang-kadang transparansinya juga dipertanyakan sama brand sama sponsor sementara kalau digital semuanya terbuka dan semuanya bisa diquantify umurnya berapa dari lokasi mana apakah ini nationwide dan sebagainya konten mana yang lebih disukain kalau dalam offline kadang-kadang kita kira-kira oh ini stage paling rame kenapa? karena size-nya paling gede jadi kira-kira ini yang paling rame tapi jumlahnya berapa? ya kira-kira aja lah kira-kira mungkin 5 ribu gitu nah sedangkan di digital semuanya terquantify nah dari proyek itu akhirnya kita dapat kepercayaan lebih banyak lagi salah satu grup teknologi company namanya Weir menggandeng sama Ralive untuk berpartisipasi menjalankan Disrupto Fast format online gitu ya jadi itu akhirnya menjadikan kita banyak sekali opportunity untuk masuk-masuk ke dalam area-area baru yang selama ini kita gak punya tech conference kita akhirnya bekerjasama dengan Disrupto menjelenggarkan bersama dengan grupnya Weir terus kita terus jadi selama bulan April sampai bulan Agustus kita mengerjakan hampir kurang lebih 7 online event dan bulan Juli kemarin kita menyelenggarkan satu kategori industri yang kita selama ini mungkin malah gak pernah tap gitu ya financial industry makanya kita bikin future finance festival kita mengundang banyak sekali teman-teman dari capital market dari pemain saham reksadana dan sebagainya fintech untuk kita kumpulkan dalam sebuah komunitas dan conference untuk mengakses masyarakat nationwide untuk belajar investasi belajar saham dan sebagainya melalui format event ini dan setiap kali kita bikin event kita belajar lagi hal baru di project ini kami mencoba untuk pertama kalinya menjual tiket berbayar untuk online jadi kita kita akalin waktu itu ada kelas yang gratis ada kelas yang berbayar dan kita cukup surprise kita tes waktu itu harganya juga gak cukup gak cukup murah waktu itu sekitar 500 ribu ke atas dan kita surprise karena ada sekitar 600 orang mau untuk beli tiket ini jadi dari sana kita mendapatkan learning of course 600 orang compare jutaan orang itu beda sekali compare sama LSF tapi untuk sebuah segmen financial industry kita melihat itu angka yang cukup bagus terus ini adalah project terakhir kami di bulan Agustus selama satu bulan kami mendapatkan kepercayaan dari kementerian BUMN dan juga Bank BRI untuk melaksanakan sebuah program yang mungkin teman-teman juga pada aware ada satu campaign dari pemerintah bernama Bangga Buatan Indonesia project itu diberikan kepada kementerian BUMN dan juga Bank BRI membuat sebuah festival fashion gitu ya kita mendapatkan brief kita mendapatkan arahan saat itu untuk membuat sebuah festival fashion gitu ya tapi kita berpikir bahwa selama ini fashion week fashion festival itu selalu syarat dengan runway dengan fashion show gitu ya bahwa fashion show itu ada model yang berjalan menggunakan busana mereka dengan ada VVIP audience yang menonton baik itu media ataupun audience gitu nah kita melihat kita harus memindahkan secara format online dan projectnya adalah satu bulan akhirnya kita design project ini memiliki berbagai macam activity di dalamnya jadi kita membuat acaranya ini selama satu bulan penuh tapi di puncak acaranya tanggal 16 dan 17 kita lakukan show ada sekitar 75 designer yang bergabung di situ sekali lagi kita melihat kondisi COVID ini banyak sekali limitasi dalam kita bercreate awalnya kita berpikir wah limited sekali karena production fashion show itu juga bukan hal yang simple dikerjakan secara online gitu nah ini mungkin kalau mau lihat videonya ya nah mungkin videonya gak bisa diputar jadi kita mengumpulkan 75 designer dengan total 300 plus designer label brand and creative mavens di Indonesia dengan tujuan dan impact yang kita pengen hasilkan supaya masyarakat itu bangga melihat buatan Indonesia dan kita mengundang sekitar 70 plus inspirational speaker berbicara tentang potensi fashion di Indonesia berbicara tentang bagaimana menghadapi krisis bagaimana mendapatkan funding bagaimana mereka mengelola social medianya bagaimana mereka belajar untuk tetap bertahan di masa pandemi seperti ini dan kita memiliki dua hari show tadi tanggal 16 dan 17 dan ujung di acara ini tanggal 31 Agustus kita berhasil mencapai 2,3 juta video plays ini project event terbesar kita di bulan Agustus kemarin dan kita membuat banyak konsep yang menarik secara digital ini sorry videonya gak bisa diputer tapi intinya ada satu konsep yang kita lahirkan adalah runway to cart jadi biasanya kalau fashion show orang lihat tertarik tapi akan butuh waktu dan gap ketika orang itu ingin barang itu biasanya kalau di fashion week nanti baru munculnya di toko di retail itu beberapa bulan setelahnya nah kita membuat benar-benar seamless experience ketika masyarakat menonton di saat itu juga dia bisa buka microsite kita untuk beli barangnya dengan 2 partner kita adalah Bukalapak dan Tokopedia nah ini adalah kita merasakan sebuah komplikasi yang cukup besar karena result dari event kita itu ada belasan menteri yang kita koordinasikan untuk memakai local brand yang keren-keren dikurasi oleh Anton Wiriono dari Goods waktu itu kita bisa melihat disini ada ada menteri-menteri yang menjadi makin keren dengan lokal produk yang dipakai sama mereka dan di-endorse oleh mereka dan kita akan mendapatkan banyak sekali exposure media termasuk kita membuat sebuah experience untuk pengunjung VVIP kita itu bisa secara interaktif memberikan bunga kepada desainer-desainer itu dan para desainer itu bisa mengucapkan terima kasih secara unique name jadi kalau kita sebagai VVIP masukin kode kodenya mereka mereka akan bisa mendapatkan ucapan terima kasih nantinya terus kalau bisa dibilang secara exposure biasanya kalau kita bikin event salah satu temple kita untuk bilang event itu sukses atau enggak kalau kita mendapatkan trending topics atau kita mendapatkan liputan di harian kompas ini kita mendapatkan satu halaman gak cuma kompas ya dari media-media cetak lainnya juga banyak sekali dari Jawa POS dari koran-koran daerah dan lameturah juga mengambil apa namanya capture daripada konten dan acara kita juga nah ini kalau boleh dibilang setelah pandemi justru kita bisa dibilang menjadi salah satu promotor yang paling aktif di tahun 2020 ini dengan kita melakukan pivot dengan kita belajar membuat live streaming event dan kita mendapatkan IP yang cukup panjang yang cukup banyak dari pengalaman kita mengelola ini nah ini adalah salah satu learning yang saya pengen bagikan di malam hari ini pada teman-teman semua kalau tadi cuma melihat mungkin kayak sukses story-nya gitu ketika kita melakukan pivot tapi fundamentally menurut saya yang paling signifikan menurut saya yang mengkontribute dan kredit terhadap kesuksesan kita melakukan pivot adalah anak-anak saya sendiri di perusahaan adalah tim kita yang selama pandemi ini saya tahu sekali kita terpisah oleh jarak kita terpisah oleh komunikasi yang biasanya setiap hari ketemu setiap hari bisa ngobrol kita menjadikan kalau kita bekerja itu kita selalu bilang bekerja mau 6 jam atau 8 jam sehari itu sudah mengambil waktu sekitar 25% sampai 30% dalam setiap harinya artinya pekerja itu se-bonding itu sama rekan kerja kita nah sementara waktu kita memasukkan wasa pandemi dan PSBB bonding itu hilang dan kita kadang-kadang kita nggak tahu anak buah kita ada yang kesulitan ada yang stress ada yang mungkin di rumah harus membagi waktunya untuk homeschooling ngajarin anak ngurusin suami ngurusin istri jadi saya saya kebayang bagaimana stressnya kita semua dalam masa PSBB dan pandemi ini nah jadi dengan itu saya rasa paling besar kontribusinya adalah ketika kita melihat kembali tim kita kita mau fokus berbicara dengan mereka kita secara konsisten membuat town hall kalau saya bilang itu jadi kita melakukan konsisten town hall tiap minggunya kita ajak mereka main game ngobrol tanya kabarnya kita sharing trend-trend yang ada kita sharing ide-ide baru bahkan saya kasih semangat ayo kita bikin LSF kita bikin kedua ketiga keempat kita kasih bensin semangat terus untuk bekerja terus di tengah-tengah kita mulai drop lagi bulan Juli kita bikin semacam pitch of pitch of day anak-anak kita kasih kompetisi internal berhadiah 1 juta rupiah untuk mereka-mereka yang bisa present ide-ide baru yang paling kreatif yang paling keren mereka belajar bagaimana menciptakan deck mereka belajar untuk presentasi yang baik mereka belajar membuat program yang kreatif dan kita juga karena pandemi malah justru malah punya waktu banyak untuk melihat kembali core value kita itu dimana apa yang membuat kita ini berbeda dengan perusahaan yang lain tim macam apa culture yang kita ingin hasilkan mungkin ketika 2019 dan tahun-tahun sebelumnya terlalu sibuk kita mengerjakan proyek sampai kadang-kadang kita lupa sama internal harus di empower harus dikasih direction yang jelas justru di saat pandemi seperti ini kita membuat clarity kepada seluruh anak buah kita visi perusahaan mau ke arah mana karakter seperti apa yang ingin kita ciptakan impact macam apa yang kita pengen hasilkan secara sosial ataupun secara ekonomi jadi malah terbuka karena banyak waktu yang kita milikin ketika masa pandemi ini justru meng-encourage kita bisa memperhatikan internal jadi menurut saya learning yang kita bisa dapatkan dari 7 bulan kami melewati krisis yang di awal-awal kita semuanya hampir bisa dibilang gak ada yang gak merasakan anxiety jadi kalau saya boleh share hal pertama yang kita perlu lakukan sebagai leader sebagai orang-orang yang bertanggung jawab sama bisnisnya adalah mencari atau mengidentifikasikan perubahan daripada konsumennya dulu gitu ya bahwa mereka kemana mereka sekarang gak travel mereka sekarang gak shopping mereka sekarang banyak di rumah di rumah mau ngapain activity macam apa consumer spendingnya kemana mereka lebih banyak beli kebutuhan rumah tangga mereka perlu konten mereka suka di consume sama digital konten jadi banyak hal yang kita bisa lakukan secara insight mengenal konsumen kita shifting kemana gitu kedua keterbukaan ya sekali lagi kalau saya bilang seringkali keterbukaan ini masalahnya adalah di kitanya sendiri di mindsetnya kita yang mungkin dengan egonya kita kadang-kadang kita segen untuk ngajak partner kita tidak terbiasa untuk mengundang duluan kadang-kadang kalau saya juga cuma mikir apa sih salahnya mengundang untuk kolaborasi paling ditolak dan saya juga ngerasa gak apa-apa ada banyak juga yang nolak saya gitu dan kalau udah nolak setelah tiga kali kita bikin event berhasil akhirnya di event keempat dia mau juga kolaborasi jadi saya rasa gak ada salahnya ketika masa pandemi dan krisis seperti ini sebagai leader sebagai apa namanya sebagai business person kita harus sangat terbuka untuk bersinergi sama tim-tim lain ataupun perusahaan-perusahaan lain terus nomor tiga adalah internal team adalah aset karena ketika konsumen udah gak ada ketika kondisi industri-nya udah tidak menyelamatkan kita gitu ya pemerintahnya tidak juga bisa memberikan solusi karena saya juga cukup paham bahwa pemerintah juga pusing memilih ekonomi dan kesehatan sehingga susah untuk berpikir fokus hanya untuk ekonomi terus kita juga nomor empat adalah perlu kembali melihat jangan merasa kalau misalnya punya bisnis udah udah 10 tahun udah 15 tahun udah berjaya udah posisi di marketnya nomor satu atau nomor dua bukan berarti gak boleh revisit business modelnya atau directionnya juga bukan berarti harus cuma stick kalau saya cuma mimpinya mau jadi event promotor sebesar diandra ataupun ismaya live gak bisa di masa pandemi ini gak bisa ngikutin lagi market leader mau kemana mungkin market leader juga pusing saat ini jadi it's okay untuk merevisit business modelnya kita yang terakhir pastinya kita semua harus tetap sehat karena sehat itu juga bukan cuman sehat fisik tapi mentally menurut saya sebagai leader khususnya kalau dalam masa krisis ini yang paling besar adalah pikiran kami pikiran kita yang kena hantam kena challenge tapi kalau kita bisa cukup sehat menjaga diri dari fisik dan juga mental saya rasa kreativitas akan mengalir keterbukaan ketenangan itu juga akan ada makanya gak cuman healthy tapi mindful mindsetnya juga harus tetap optimis di masa yang berat ini oke itu aja dari saya Ben Subiakto thank you oke thank you mas Ben atas penjelasannya nah teman-teman buat yang ingin bertanya langsung nih sama mas Ben bisa menggunakan fitur raise your hand atau bisa juga bertanya lewat DM Instagram at Indigo 4 Nation dan juga ketik pertanyaan di kolom chat CloudX nah sesi pertanyaan ini saya akan ditemani oleh mas Natali dari tim startup lokal halo mas Natali halo ya kita sambil tunggu pertanyaan ngobrol-ngobrol dulu aja ya oke langsung ya jadi benar tadi kata mbak Anggi kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung raise hand jadi nanti kita coba buka mic-nya semoga lancar ya buka mic sama screen-nya terus atau bisa melalui Indigo 4 Nation DM Instagram gitu ya mungkin sebelum kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang ada di DM ataupun raise hand itu mungkin saya langsung nanya nih ke mas Ben ya jadi mas Ben itu kan tadi di awal-awal memang mas Ben sendiri kan ketika IWED mengeluarkan sebuah ide itu kan ya apa ya ada resistensi lah ya kan mengingat waktu itu di bulan Maret kita semua ini berharap ya kan covid ini cepat selesai kok ya kan dan saya juga punya data nanti mungkin habis ini saya share juga ya untuk teman-teman yang hadir disini bahwa ya kita ini orang Indonesia itu terlalu optimis kayak gitu ya kan berpikir bahwa ya pandemi ini akan cepat dengan selesai gitu nah kira-kira sebetulnya apa ya mental learningnya itu apa aja sih mas gitu ketika saya harus melihat ego atau bahkan ini ya jujur tepat minggu lalu saya ketemu entrepreneur yang masih mikir ini covid akan selesai segera jadi dia tidak pivot sama sekali dia industrinya travel kayak gitu ya kan dan dia masih berpikirannya jualan ini apa hotel jualan ini padahal saya sudah bilang bro ini bisa satu dua tahun lagi lo uangnya sudah pakai uang dia sendiri sekarang kayak gitu menurut menurut mas Ben gimana mas itu mengenai optimisme para banyak founder yang berpikir ini cepat lewat gitu ya saya saya sih lumayan kalau dikategorikan salah satu orang yang juga sering optimis gitu ya tapi memang ketika menghadapi pandemi seperti ini waktu tadi kalau ditanya pas ceritanya saya menolak idenya e-wet itu saya saya merasa gini di awal ada resistensi tapi sebenarnya mental mindset kita yang paling penting adalah jangan jangan pernah merasa diri kita itu paling benar terus gitu ya kita terus tetap harus merasa kita mau belajar mentalnya harus tetap mau belajar mau dengerin orang dengan mental itu sebenarnya kita terlepas pada waktu LSF pertama saya gak tahu itu akan sukses atau enggak gitu saya cuma merasa iwet kasih dorongan iwet mau bantu kita kerjain sama-sama ada spirit kolaborasinya ada spirit menolongnya kita jalanin jalanin aja deh gitu jadi ada dua hal menurut saya prinsip untuk jangan merasa pinter sendiri jangan merasa dirinya paling benar kedua kita harus selalu explore sama opportunity gak ada salahnya nyoba karena nyoba paling gagal gitu kan maksudnya semua orang kalau nyoba bisa sukses bisa gagal tapi kalau misalnya kita gak nyoba kita juga gak ada suksesnya karena kita diam di tempat saya punya teman-teman yang masih diam di tempat saat ini mengurangin pegawai memotong puji Tuhan kita sampai detik ini yang tadinya saya bilang di awal Maret menjelang April kita juga udah mulai takut apakah kita masih bisa bayar pegawai dan sebagainya puji Tuhan sampai hari ini kita tetap membayar THR secara full kita gak ada satupun yang kita cut karena COVID jadi saya rasa memang spiritnya itu harus berani nyoba karena dengan nyoba ada opportunity untuk sukses kalau gak nyoba berhenti kita intinya menerima aja jadi saya tipe yang ya sudah coba deh berani berani aja gagal gak apa-apa emang emang kita pikir COVID ini semua orang dalam posisi yang sukses enggak semua juga dalam posisi yang berat jadi kalau semuanya dalam posisi berat kita nyoba terus kalau kita gagal ya gak usah maupun itu kita bilangnya wah nanti malu dong gak ada namanya krisis ini malu gak malu itu gak sepenting kita bisa surviving lebih penting kita surviving mendingan kita is oke untuk malu tapi kemungkinan untuk kita mendapatkan sukses itu ada karena kita nyoba tapi kalau bayangkan kalau saat itu saya menolak tanpa berani untuk coba mungkin gak ada tujuh event yang saya jalankan mungkin saya gak dipercaya sama kementerian BUMN mungkin sampai akhir tahun ini kita hanya menunggu karena kita berharap pemerintah kasih izin untuk event untuk offline event tapi ya puji Tuhan banget kalau sampai akhir tahun kami masih bisa dipercaya selain tujuh event yang kita udah kerjakan kita masih akan ada 5 event berikutnya sampai bulan Desember gitu jadi bahkan setelah covid karena keberanian kita nyoba keberanian kita untuk malu walaupun gagal malah membuahkan kepercayaan daripada brand-brand ataupun partner-partner untuk kami terus aktif menjadi sebuah event promotor terlepas bidangnya yang tadi harusnya satu tahun isinya offline event semua sekarang mungkin 11 atau 12 event yang kita lakukan semuanya digital event gitu that's really awesome karena memang jujur aja industri yang paling terkena ya kan selain juga ya industri travel ya kan dan industri transportasi mungkin memang ini ya industri kreatif gitu jadi saya juga sering denger artis-artis ya kan yang memang biasanya dapat uangnya dari manggung ya kan bukan dari jualan musiknya itu sendiri gitu dan saya pikir ya dengan mas Ben inisiatifnya sangat luar biasa dan juga jujur aja saya sendiri hadir ya di financial fest jadi saya sama anak saya kan anak saya lagi belajar trading topiknya banyak sekali tentang trading wah ini harus ada jadi impactful banget dan saya sendiri baru tahu ini ternyata hajatannya mas Ben kayaknya mas Ben dimana-mana kayak gitu mungkin aku akan share sedikit aja ya sebuah slide itu tentang orang Indonesia gitu ya jadi untuk teman-teman nih entrepreneur yang sampai sekarang itu industrinya terkena ya kan very hard tapi gak pivot-pivot ya kan alasannya alasannya adalah ya karena COVID ini akan cepat selesai nah ini masalahnya ya guys jadi ini ada dua kolom nih yang biru itu adalah orang Indonesia yang orangnya adalah seluruh Asia ini-ini research yang dilakukan bulan Maret nih kalau kalian lihat bulan Maret orang menganggap orang Indonesia menganggap dalam waktu satu bulan COVID ini selesai dan itu ada jumlahnya 19% ya kan ini berarti sekarang mereka benar atau salah salah and then berikutnya adalah the next two or three months COVID ini akan selesai orang Indonesia ada 31% orang Asia 15% doang ya kan apakah orang-orang ini sekarang benar atau salah salah semua ya ini yang akan COVID selesai 4 sampai 6 bulan itu orang Indonesia ada 21% yang rest of Asia itu 18% apakah ini mereka benar atau salah udah terbukti salah ya kan karena ini COVID sekarang udah masuk bulan ke-7 ya mas Ben nah sekarang harapan kita adalah yang ke apa yang ke keempat dan kelima nih yang 6 sampai 12 bulan dan yang lebih dari satu tahun bayangin orang Indonesia yang menganggap COVID lebih dari satu tahun itu cuma 9% sebegitu optimisnya kita ya kan dan kalau kalian tanya saya ya itu karena saya di industri kesehatan ya saya bisa bilang ini 1-2 tahun lagi ya kan dan ini lucunya the rest of Asia 27% menganggap COVID masih apa akan lebih dari satu tahun ya jadi itulah permasalahan kita ya orang Indonesia yang kadang tidak memikirkan juga aspek resiko ya kan tapi optimismenya terlalu tinggi gitu jadi ketika kita runway ah masih ada setahun ya kan paling COVID selesai setahun and then we don't try to do anything ya kan apa yang terjadi ya mungkin ini kayak sekarang mas Ben pengalamannya ini udah sangat kaya sehingga mas Ben ini adalah the go-to person for an online event gitu padahal ya saya percaya COVID ini ya itu tuh milestone guys COVID ini milestone untuk Anda melakukan sesuatu yang baru kayak gitu ya kan jadi kalau misalnya kalau mas Ben jadi the expert in apa ya apa online event ya kan yang bukan cuman webinar-webinaran tapi event yang sangat-sangat masif dan raksasa ya kan yang tadinya mungkin kita jujur aja ya mas Ben saya sendiri itu apa salah satu ini loh auto show terbesar yang biasanya eventnya di BSD itu itu tuh konsultasi dengan saya langsung ya kan dan itu nanya ya kan dan mereka sih berharap Oktober ini mereka bisa melakukan eventnya ya kan dan baru aja mereka decide dibatalkan jadi optimismenya tuh masih sangat luar biasa dan akhirnya mereka trying to go digital as well kayak gitu ya kan jadi itu ya teman-teman please apa jangan optimismenya tuh mohon di apa kurangi dan realistis lah ya sekarang karena kita ini menghadapi pandemi yang risikonya sangat besar nah kalau saya sendiri tuh pengen nanya plannya ya kalau untuk mas Ben sendiri tuh seperti apa ke depannya apakah memang mas Ben berpikir oke satu tahun lagi memang COVID tapi habis itu offline itu adalah the go to apa ya the go to industrinya tetap kayak gitu kan atau mungkin ya malah memang ok ini saya spesialis online karena ya itu tadi ya kan masknya lebih gede ya kan and then datanya kan bisa di recycle saya berani taruhan itu kan database-nya dipakai lagi untuk event berikutnya dan seterusnya mungkin kalau mas Ben sendiri bocoran sedikit lah itu plannya seperti apa mas ya kalau bicara planning of course ya kita itu tadi setuju ya kalau jadi orang yang optimis harus optimis realis ya karena kita itu punya power apa sih lawan COVID ya istilahnya kalau ini banyak hal kita sebagai manusia itu mencomot berita demi berita tapi siapa kita bisa tahu apa yang terjadi dalam universe kita ini artinya COVID berhenti kapan Indonesia seperti apa dan sebagainya yang penting adalah buat saya sih planning itu saya selalu bet sebuah plan yang aman gitu ya ada yang aman ada yang cukup ada ambisinya gitu jadi kita selalu balance dalam dua hal artinya aman itu realis jadi kalau worst case saya juga prepare satu tahun ke depan anggapannya sampai 2021 masih COVID masih anggapnya ada ada vaksin lah kita udah seoptimis-optimisnya dapet dapet vaksin yang juga bakal ada challenge untuk distribusi tapi kita udah planning kalau satu tahun itu let's see gak ada offline event lagi gitu ya kita udah nabung menjadi pemain online event yang sudah cukup punya banyak pengalaman ya kita berusaha 2021 menerima potensi partner-partner yang lain ataupun brand sehingga kita tetap bisa melanjutkan proses online event ini sampai 2021 tapi ketika ada opportunity dalam artian COVID meredah misalnya terjadi di bulan Agustus depan gitu ya dan bulan let's say bulan September Oktober udah bisa bikin event kami akan bikin event gitu ketika sudah ada opportunity kita akan masuk lagi kenapa ya ini ya opportunity dan kondisi yang ada itu kita harus just gitu karena of course kita punya apa namanya infrastructure tapi pengalaman kita running offline event seperti IUDFS kita udah berlakukan dan online event sudah sehingga perspektif kita udah kaya gitu dalam artian kita tahu strength and weaknesses offline kita tahu kelemahan dan kekuatannya online sampai detik ini saya masih bilang sebenarnya experience itu lebih maksimal ketika kita datang ke offline event kita bilang attention spendnya masyarakat yang datang ke live stream event itu gak akan pernah 3 jam berturut-turut dia akan dengerin gitu ya mungkin setengah jam putus setengah jam putus kalau kita lihat datanya itu kadang-kadang ada bener-bener yang cuma 10 menit dengerin musik cuma 2 lagu habis itu dia cabut gitu sementara kalau kita di offline event kita tahu orang yang datang ke IUDFS in average 3 jam mereka datang satu harinya karena udah macet-macet datang di Jakarta biasanya mereka udah bayar tiket ada sense of ya kita nikmatin aja kalau bisa setengah hari setengah hari satu hari satu hari jadi kalau ditanya jawabannya dalam masa COVID ini bulan per bulan kita itu bisa punya planning yang berubah jadi kenapa saya tadi taruh bahkan menjadi core value yang saya tanamkan baru di masa COVID ini adalah agility karena agility itu yang membuat kita gak takut untuk berubah agility itu adalah core value yang membuat kita bisa adapt lebih mudah dan lebih cepat intinya kalau COVID meredah kita happy kalau COVID belum meredah kita surviving dengan apapun yang kita masih bisa lakukan di masa ini meskipun ya kalau mau ditanya ya harapannya pasti kepingin COVID-nya selesai gitu tapi bener kayak mas Natali tadi cerita gitu ya kita harus jadi realis gitu kalau kondisinya plan A-nya adalah ideal plan B-nya kita worst case-nya ya sudah prepare worst case-nya apa tetap jalan digital event exactly ya nah terus kan ini berarti kayak apa ya mas Ben ini kan sudah kayak di dua dunia nih online dan offline gitu kan tadi saya dengar kan offline itu persiapannya 6-7 bulan ya kan sedangkan ini kalau online aja yang pertama aja eventnya 10 hari ya kan persiapannya jadi sebetulnya online sama offline lebih gampang mana mas dari pengalaman kalau secara yang menarik yang kita bisa pelajarin dari online itu banyak cost yang kita bisa pangkas ya we don't need the venue gitu yang pertama kita gak perlu membayar Istora Senayan JCC ISPSD gitu ya itu cost cukup besar ya kalau kita tahu sebagai pengelola event cost venue sesuatu yang cukup besar kedua kalau kita bicara offline event production cost itu selalu jauh lebih besar karena kita harus bangun experience apakah itu kita bikin ruangan per ruangan kita bikin hall kita bikin panggung itu productionnya jauh lebih massive gitu ya tapi kalau secara learning bisa dibilang memang persiapan offline event lebih kompleks lebih panjang sementara online itu harus cukup cepat beradapt dalam artian gini kalau kita kemarin udah 4 kali bikin LSF kita gak merasa itu akan sustain sampai detik ini gak selesai sampai situ yang menjadi PR terbesar adalah kalau COVID makin panjang makin banyak orang juga masuk ke kategori yang sama karena mau gak mau dia harus bikin online event sementara setiap bulannya online event yang baru itu barnya naik terus gitu kompetisinya naik terus bahwa kita harus gak boleh puas 1,8 juta terus programnya cuman seperti itu production quality-nya cuman segitu makanya waktu kita bikin Nusantara Fashion Festival production value-nya langsung jauh lebih tinggi gitu jadi mudahnya ya secara cost management lebih mudah secara persiapan bisa lebih pendek tapi membuat consumer terus harus di attract dengan sesuatu yang baru itu challenge karena kalau offline event orang itu punya memori dan ikatannya sendiri terhadap experience dalam offline dan ada kebutuhannya karena ya kita mau belajar atau kita mau lihat expo mau lihat barang kita mau beli di basar dan sebagainya tapi kalau online terlalu banyak apa ya kalau kita bilang barren entry-nya juga cukup cukup mudah untuk dimasukin sama kompetitor jadi innovation going to be very key to success buat online event menurut saya jadi gak boleh berhenti cukup puas cukup puas jadi kayak berubah aja terus berubah improving 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 jadi itu kalau boleh dijawab kesulitannya disitu kemudahannya manajemen costnya jauh lebih mudah dan lebih gak sekompleks offline event oke one last question sebelum ini nanti kita baca ya katanya udah banyak juga dari DM dan juga yang langsung dari chat behavior mas gitu ya kan jadi kan ini gara-gara covid kita combine in a very small space ya kan di rumah kita for 7 days gitu kan eh sorry for 7 month gitu kan 7 bulan dan apa riset mengatakan ya behavior kan terbentuk setelah 66 hari on average ya kan bahkan ada lagi yang bilang malah cukup 21 hari itu udah menciptakan behavior baru ya kan most probably ini jujur kalau saya sendiri karena saya introvert ya nyaman ya kan cuma nyaman dan ini ada riset kan begitu sudah masuk nanti apa new normal ya kan itu yang akan kembali misalnya pergi ke mall ya kan dan ke tempat-tempat publik itu cuma 84% gitu ya kan jadi penurunannya itu sebetulnya sangat drastis dan dan jujur aja saya sendiri suka bingung ini kan kok ini sisa uangnya masih banyak sih ya kan karena kita sudah benar-benar mengurangi aktivitas pending ya kan dan quote-unquote ya saya juga khawatirnya adalah ini konsumsinya jadi turun sekali gara-gara ya sudah terlatih ini 7 bulan nah kalau dari pandangannya mas Ben sendiri tuh what kind of future are we looking at gitu apa dengan adanya behavior building yang sangat-sangat baru ini ini tebakan aja ya maksudnya tebakan dari apa yang saya lihat saya pelajarin dan saya analisa of course covid yang makin panjang pasti akan membuat impact behavior yang makin berubah gitu ya makin lama kita diminta di rumah ada ada kecenderungan untuk ketika dikasih bebas dia akan all out jadi kayak nanti setelah covid selesai benar-benar selesai ya kita bicara itu pasti membludak event offline itu pasti membludak tapi akan ada dua point of view ketika health concern itu makin tinggi ketika orang itu juga makin takut karena ini baru satu kategori virus bukannya nakut-nakutin tapi saya gak tahu dengan kondisi climate change yang makin hari makin menakutkan mungkin ada another kind of virus gitu yang kita akan temukan in the future sehingga ada health concern ada health concern ada juga orang-orang seperti mas Natali yang sudah udah terlanjur nyaman gitu di rumah sehingga behavior keluarnya itu oke saya akan keluar tapi once a while dalam satu bulan mungkin ya weekend berapa kali boleh lah tapi kalau dulu saya personal itu setiap hari keluar rumah sekarang kita gak harus setiap hari gitu dan it's okay dua minggu gak keluar satu bulan gak keluar bisa dua bulan gak keluar sekarang jadi nanti yang saya lihat adalah regular activity itu gak setinggi sebelum covid jadi kayak misalnya kita ngomong eh kita meeting ya gitu kalau kita ngomong business meeting kalau dulu senangnya di starbucks karena sambil meeting sambil ngeliat orang ketemu orang nyapa gitu ya senang berlama-lama di dalam sebuah communal space gitu sekarang kalau bisa datang ke tempatnya klien atau meeting sama partner di di kantornya klien kalau perlu gitu gak usah di mal gitu karena males ketemu orang banyak jadi akan keluar seperlunya nah jadi logiknya gini kalau perusahaan-perusahaan seperti shopping mall itu yang akan dapat challenge menurut saya gak sebesar regular terlepas nanti setelah covid persis mungkin rame rame banget tapi setelah itu akan ada sensing untuk gak harus kok sebenarnya keluar bisa juga di rumah nah jadi logik saya berpikir bahwa ketika regular activity-nya udah jarang keluar jadi kalau ada event satu tahun dua kali eventnya harusnya dicari orang karena udah jarang keluar kan jadi sekalinya dia bilang wah mau nih dengerin conference ya dia dateng ke conference yang terbaik dia dateng ke musik festival yang paling seru gitu tapi dia punya kuotanya gak sering-sering tiap minggu saya dateng ke mal atau setiap hari nongkrong gitu di coffee shop mungkin dikurangin nongkrong ya tapi eventnya kalau memang dia bener-bener bagus bisa punya potensi itu sih optimisme saya dalam artian melihat untuk opportunity dalam industri kita di event business ya that's really good that's really good oke mungkin aku tanya ke Anggi dulu Anggi bacain dong di DM ada apa aja oke ini ada pertanyaan dari hireins parameter untuk keberhasilan online event itu apa ya apakah dari banyak yang peserta lalu trend online event saat ini orang-orang senangnya gabung dengan topik apa di masa pandemi ini tadi kan mas Ben ngejelasin kalau parameternya Samara kan masuk harian kompas ya dan juga masuk trending topik nah kalau ini secara umum kira-kira apa mas kalau online event pasti yang dinilai sama masyarakat itu reach penontonnya itu udah pasti tapi makin hari kita menjalankan online event kita melihat gak cuman jumlah gitu ya jumlah itu bicara satu parameter awal tapi kedua adalah engagementnya apakah event ini diomongin apakah event ini punya impact apakah event ini ya karena setiap kali kita bikin event kita selalu bilang ada harus ada impact baik impact ekonomi atau impact sosial gitu apakah kita mengedukasi masyarakat atau kita memperkaya masyarakat melalui ekspor yang terjadi trading dan sebagainya jadi kita melihat masih sama ketika kita menjalankan offline event kita melihat impact itu penting sekali jadi kalau reach penonton itu lebih disukain sama brand sponsor karena brand yang masuk bisa terekspos besar kalau kami melihat apakah ada loyalitas dari konsumennya terhadap brand IP-nya kita saya boleh bilang event yang lebih kecil seperti IDFest mungkin loyalitasnya jauh lebih gede daripada LSF yang 1,8 juta penonton jadi karena brandnya masih baru masih tahun pertama terus orang juga bisa dibilang kayak nonton kenapa karena saat itu orang stress di rumah jadi butuh hiburan gitu tapi ketika nanti setelah COVID apakah LSF masih relevan itu akan menjadi question mark buat kita semua jadi jadi menurut saya nomor satu harus ada impact terhadap industri yang kita masukin apakah itu entertainment apakah itu masyarakat luas terhibur apakah ada donasi yang bisa dihasilkan sehingga event ini memiliki stakeholder yang terus menerus akan mensupport karena saya percaya event itu didukung sama stakeholder yang sangat penting dalam hal ini misalnya contohnya Nusantara Fashion Festival impactnya adalah kepingin membuat masyarakat bangga sama local product sama bangga sama buatan Indonesia artinya ya kita harus men-showcase desainer produk-produk asli Indonesia secara keren secara impresi sehingga orang ngomongin jadi kemarin waktu kita melihat oke kalau dibilang 1,8 juta naik jadi 2,3 jutaan naiknya sebenarnya gak significantly jadi dari 1,8 jadi 5 juta gitu ya naik dari 2,3 juta tapi parameter kita melihat sekarang kompas ngomongin atau enggak lamiturang ngomongin atau enggak trending topic atau enggak masyarakatnya banyak gak nge-post tentang desainernya semua udah aware atau belum kadang-kadang kan sering kalau kita bikin event yang heboh adalah kita-kita sendiri gitu kayak oh kita bikin event ya yang datang 5.000 orang gitu oh kita udah rame ya semua pada posting terus kita nanya gitu orang di Jakarta mana timur gitu eh tau gak event ini ah gak tau gak pernah denger nah itu belum sukses yang harus sukses kalau media mau ngomongin influencer ngomongin organic ya gak harus dibayar tapi mereka ngomongin mereka dateng mereka nonton mereka posting itu kelihatan berapa banyak konten yang di-generated berapa banyak media exposure PR value yang dihasilkan exposure ke pemerintah juga sebesar apa karena kadang-kadang event yang gak di-type sama pemerintah kadang-kadang orang bilang authority-nya kok kurang kuat terlepas mungkin bisa dilihat authority-nya terjadi dalam komunitas misalnya gitu tapi kalau bisa lengkap pemerintahnya mendukung komunitasnya mendukung stakeholder-nya semua mendukung event itu exposure-nya dapat baru event itu bisa dibilang berhasil dan sukses oke kira-kira gitu nah ini ada yang pertanyaan kedua lanjutannya trend online event saat ini orang orang-orang senangnya gabung dengan topik apa di masa pandemi ini yang saya identify sebenarnya banyak sekali di antara konten-konten yang kita create tadinya kita pikir musik adalah sesuatu yang menarik masa besar banget gitu ya ini adalah learningnya ketika kita buat musik dan kadang-kadang di tengah misalnya kita ngundang padi gitu ya untuk perform kita minta padi untuk cicet sama padi itu perform nyanyi ternyata engagementnya lebih besar ketika dia ngobrol jadi masyarakat kalau ditawarin musik melulu dia bisa nonton musik of the world dia bisa nonton siapapun lah misalnya K-pop dia bisa nonton Blackpink dia bisa nonton BTS dia bisa nonton Ariana Grande gitu ya jadi gak melulu cuma nonton musisi Indonesia komporasinya itu juga banyak komporasinya juga banyak tapi kalau dia mau melihat Raffi Ahmad atau Ari Lasso ngobrol itu lebih engaging menurut masyarakat Indonesia nah kalau ngomongin topik sebenarnya yang menarik pasti setiap segmen ada berbeda ya financial industry ada sendiri tapi during pandemi ini yang paling tinggi menurut saya ada dua hal ketika kita ngomongin bagaimana pertahan di masa pandemi itu salah satu topik yang gak ada habisnya dari awal sampai sekarang kedua kita bicara soal mental health itu menurut saya juga topik-topik yang banyak dibahas dari orang-orang yang sebelumnya gak pernah ngomongin mental health tapi sekarang jadi aware mereka jadi saling mengingatkan dan sangat bertanya bagaimana karena saya yakin kalau disurvey tingkat stress itu tinggi orang di rumah anak stress orang tua stress suami isi stress yang dulu mungkin gak harus ketemu tiap hari sekarang ketemunya tiap hari 24-7 dan it's not easy hal-hal seperti itu misalnya bayangin aja kita bekerja di perusahaan tapi kita ngekos karena kita orang anak daerah gitu ngekos di daerah Sudirman tapi work from home gitu bayang gak sih kayak di kamar kos kerja deadline juga banyak pusing ngatur tapi dia sendirian dia ini gak ada interaksi sama orang pasti stress gitu pasti stress so that's why a lot of yang rising banget makanya orang diajarin tentang mindfulness belajar meditasi belajar dealing sama anxiety jadi menurut saya dua topik ini bagaimana pertanyaan di pandemi dan bagaimana mengatasi mental health issue oke oke ini ya aku kalau boleh baca nih dari chat ini ada beberapa pertanyaan tapi ini saya mungkin ini ya rangkum jadi dari Nanieka ada Elizabeth sama Mike ini mirip semua itu keywordnya tentang sponsor mas jadi jadi ya kan dan jujur saya sendiri dapat banyak banget request untuk menjadi sponsor event-event live juga ya kan untuk ke perusahaan saya jadi mungkin pertanyaannya ya ini sangat menarik adalah nyari uangnya loh mas ya kan gimana caranya me-convince sponsor ya kan untuk terlibat di event ya kan contohnya kalau Nanieka ini eventnya kampus ya kan kalau Elizabeth ini mungkin apa meyakinkan brand sponsor untuk kolaborasi kalau portfolio-nya belum ada terutama ini berarti yang pertama ya mas untuk event mas yang pertama ya kan and then apa Mike ini juga apa apa yang dilihat sponsor gitu sebelum bisa memutuskan untuk berkolaborasi dengan mas kayak gitu jadi faktornya itu apa aja sih apakah memang karena mas Ben udah lama berkecimpung ya kan ataukah memang banyak juga dibantu oleh kolaborasi tadi ya yang mas mention kalau boleh di-share tips-tipsnya mas untuk bisa mendapatkan sponsor jadi kalau pengalaman yang saya dapatkan ketika convince sponsor ada yang mau ada yang enggak gitu ya kadang-kadang saya juga nanya kembali ke sponsornya apa yang apa yang lu nilai ketika lu mau sponsor in event kita gitu dia bilang gini you need to keep innovating the concept to attract audience gitu artinya gak boleh event yang sama dibuat berulang-ulang lagi atau kalau udah bosen itu cepetan untuk diganti untuk di-improve di apa namanya kreatifnya itu ditingkatkan kembali gitu jadi klien suka ada excitement dalam sebuah project makanya tugas kita kadang-kadang ini kalau ngomong trik yang saya gak tahu ada sponsor di tempat ini atau enggak gitu tapi saya selalu memakai pemikiran bahwa ketika kita menawarkan sebuah project itu you need to believe the project ini menarik banget belum banyak yang bikin dan brand kalau masuk sama kita you will get excitement yang sama akan dinikmatin sama audiensnya mereka jadi kadang-kadang kita meng-create sebuah hype kita meng-create sebuah excitement bahwa sampai brandnya sendiri waktu dengerin presentasinya wah menarik ya oh bisa bagi bunga virtual oh bisa belanja waktu nonton that's a lot of idea yang kita dapatkan sebenarnya dari logik-logiknya anak digital gitu kan mungkin selama ini udah bisa bikin coding bikin kreatif website atau apapun itu bisa gitu tapi ketika di-combine menjadi sebuah experience itu akan menarik buat mereka gitu nah yang kedua adalah keep on focus sama audiens yang kita tap ada audiens yang sangat entertainment mass ada yang tadi saya bilang financial industry nah ketika kita masuk ke dalam sebuah financial industry saya terus terang saya ngerti bisnis tapi saya itu bukan pakar capital market jauh banget saya gak punya tap terlalu dalam yang kita lakukan meminjam learning saya di idea fast ketika saya harus bikin idea fast dulu awal bangun mungkin saya masih kalau pembicaraan cuma 12 orang atau 20 orang paling maksimum mungkin saya cuma perlu 2 orang untuk mengkurasi dan meng-contact 20 orang tapi idea fast tahun lalu kalau gak salah itu hampir 400 orang pembicaranya jadi otomatis kita memiliki tim brand trust yang salah satunya adalah EWED nah kita meminta mereka untuk mengkurasi konten yang akan ada di dalam idea fast dengan ratusan konten itu sama dengan waktu kita masuk ke financial industry waktu kita masuk ke fashion industry bentengnya yang saya pakai adalah orang-orang dari BEJ orang-orang dari media-media keuangan ataupun investment dari investor daily saya ajak waktu itu Adriania Investri dari Fintech saya ajak kepala asosiasi jadi saya ajak mereka menjadi brand trust jadi kepala-kepala kuratornya ketika di fashion saya ngajaknya Anton Wiriono Jai Subiakto apa namanya Didi Maulana dan Ibu Dian Mulyadi karena mereka orang-orang yang dipercaya sama industri jadi harus ada industrial exportnya sama kayak musik itu ada kurator musiknya yang dipercaya sama industri yang bisa mengundang yang bisa memunculkan konten itu nah nama nama-nama ini membawa confident ke dalam klien kadang-kadang saya perlu ngajak mereka juga jualan gitu kalau perlu ke depannya klien karena mereka nama-namanya lebih senior daripada saya jadi kalau kalian berpikir how to convince klien atau sponsor ajak kolaborasi lah dengan orang-orang yang misalnya ini event komedi ya ajak ketok-ketok sama Ernest Prakasa sama Radia Dika mungkin gitu mau gak jadi kurator kami mengkurasi komedian-komedian anak-anak kampus ini yang lucu-lucu supaya event ini bisa dipercaya nah waktu kalian bawa ke brand ada namanya mereka lebih dipercaya gitu dan kalau tadi ada yang fokusnya sama komunitas anak-anak kampus saya percaya kok setiap segmen itu ada marketnya ada brand yang sangat suka memang fokusnya sama anak kampus ya cari tahu mana brand-brand yang cocok mungkin hari ini banyak anak muda menjadi sasaran tembak milenial apalagi gitu ya kayaknya semua brand pada mau menyasar ke sana jadi justru gunakan itu kemudahan kalian anak-anak kampus itu karena banyak event-event yang gak yang gak bisa akses ke anak semuda itu gitu jadi itu sih kalau dari saya sih ya bagus banget mas karena itu jujur aja ya saya sendiri kalau teman-teman gak tahu kan saya lagi running namanya life pack itu kan apotek tapi spesialisasi untuk penyakit kronis jadi usianya tua tuh 3-5 tahun tapi yang datang adalah ya event-event kampus ya kan gak nyambung ini siapa yang mau saya tawarin kalau kalau gak sponsorin event ya apa anak-anak yang hadir usia di bawah 25 gak sakit kronis tapi saya diminta sponsorin dan yang lebih parah lagi ya kan adalah minta sponsor untuk event apa sponsornya tiket.com lah saya sudah gak di tiket 2 tahun masih ditawarin risetnya seperti apa jadi untuk teman-teman kampus ya please kalau ketemu orang tuh do your research ya kan udah gitu saya bilang coba lihat CV saya terus dia nanya pak CV bapak banyak sekali ini perusahaan yang mana yaudah yang sesuai dengan target market kamu kayak gitu ya kan jadi aduh ya gitu mas curhat mas ya karena saya kesel sama orang yang kalau nyari sponsor itu gak seserius mas Ben gitu loh ya kan kalian bisa ngeliat ya kan mas Ben oh mungkin gini deh tarik mundur sedikit ya mas ini dari pengalaman mas kan sebenarnya banyak untuk teman-teman kalau gak tau mas Ben tuh foundernya Vimela ya kan terus di apa di akuisi apa ya merger lah ya dengan kapan lagi yang di akuisisi oleh perusahaan media dari Singapur gitu jadi sebetulnya sepak terjangnya mas Ben tuh banyak banget nah mungkin kita mundur jauh dulu ya ketika kita menjadi nobody lah mas ya kan nah mungkin bisa untuk membuka pikiran teman-teman ya kan saya selalu bilang tuh kita tuh banyak yang melakukan sabotase diri gitu loh saya ini siapa saya cuma remah-remah rengginang gitu kan kok mau apa kok saya coba approach orang-orang besar kayak gini itu gak mungkin tadi kan saya notice Jokowi Joseph Kala Nadiem ya kan it's all they're all in your event Sakking ya kan nah itu mungkin mas bisa bantu nih kalau untuk teman-teman yang mungkin ya ini ada kayak anak kampus juga ya itu untuk membuka pikiran ya kan tentang approaching this kind of level of people saya setuju sih kalau tadi Mas Nateli bilang sebenarnya semua dari antara kita ya starting dari remah-remah gitu ya kita kita nobody lah dari dulu kita hustling aja mencoba kanan-kiri gitu ya saya masih ingat dari 2011 saya bikin idea fast langsung mengganding Andi Efnoya dan saat itu kalau Bidi dibilang ya Andi Efnoya udah sangat senior gitu senior senior orang senior dalam bidang media gitu ya fokusnya sama social impact dengan program yang cukup besar namanya King Andi saya cuma dikenalin satu orang dan bilang bahwa Bang Andi ini ada namanya Ben Subiakto anak kreatif pengen bikin event festival namanya idea fast pengen ajak Bang Andi untuk bantu gitu nah saya gak tau bener-bener saya gak tau bikin event itu bisnisnya seperti apa 2011 itu saya cuma merasa saya punya idealisme untuk mendidik masyarakat kreatif Indonesia supaya gak seperti saya dulu dimulai awalnya gak punya forum gak ada komunitas teman-teman enak ada startup lokal gitu saya waktu mulai belum ada siapa-siapa gitu di tahun 2001 2002 kita gak kenal banyak orang gitu saya dari Surabaya datang ke Jakarta gak punya network dan sebagainya saya masih ingat perkenalan dengan Bang Andi Efnoya 2011 saya cuman menceritakan saya juga heran waktu itu apa yang membuat Andi Efnoya menerima diri saya menjadi partner gitu saya cuman bilang selalu kepada orang-orang yang lebih jauh lebih senior daripada saya kebanyakan partner saya itu dimulai dengan seseorang yang lebih senior daripada saya di bidangnya tapi saya selalu membuka dengan sebuah offering adalah saya mau belajar sama Mas Andi saya mau belajar sama Ibu Dian Mulyadi saya mau belajar sama Hanung Bramantio mental seperti itu akan sering diterima biasanya sama para mentor dan kita meminta untuk kalau Bang Andi bersedia saya kepengen Bang Andi juga menjadi bagian daripada perusahaan ataupun event yang saya belum tahu masa depannya saya cuman punya spirit saya cuman punya semangat mungkin dengan bantuannya Bang Andi akan memukakan saya dengan banyak network dan benar tanpa Bang Andi saya gak akan kenal Ahok saya gak akan kenal Yusuf Kala saya gak akan kenal Pak Jokowi ya the rest is a story karena dibawa sama orang-orang ini untuk kenalan diperkenalkan ini adalah founder-nya Ideofest spirit dan misi sosialnya bagus jadi saya percaya siapapun diantara kita kalau merasa apa namanya nobody ataupun belum punya network bukan siapa-siapa it's okay kita juga dulu dari situ kalian masih muda bisa kok ngetalk sekarang eranya jauh lebih muda mau kenalan sama Mas Natali mau belajar mau belajar startup dan sebagainya kita semua apa namanya akses ada di mana-mana hari ini gitu jadi harusnya kalian bisa memakai kesempatan ini lebih baik daripada kita-kita waktu memulai gitu tapi saya percaya itu salah satunya adalah apa ya kalau kita harus menghargai network dan network memang harus dibangun gitu itu sih kira-kira exactly that's really true ya dan zaman sekarang itu sebetulnya memang gitu mindsetnya karena banyak sekali teman-teman disini yang takut gagal takut ditolak padahal kalau saya sendiri mindsetnya Mas Ben kalau ditolak dia sendiri dia yang rugi bisa sama saya kayak gitu and then kita prove terus kita berhasil dan dia yang datang sendiri itu bangganya luar biasa ya kan daripada kita waduh ya memang saya remah-remah rempayek gitu kan jadi siapalah saya kayak gitu mungkin terakhir ya masih ada waktu 5 menit lagi Anggi masih ada lagi gak pertanyaan di DM ada mas pertanyaannya seputar promotor dari Fariza Isha apa hal yang paling berat yang dilalui oleh promotor sama bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut mengingat ya terbatasnya gerak orang-orang yang bergerak dalam aktivitasnya gitu promotor mas tantangannya yang paling besar seperti apa sebenarnya resiko terbesar dari promotor itu adalah kita itu mengukur antara investasi yang kita lakukan dalam sebuah event cost yang kita akan spending gak akan pernah ada rumusnya eksak bahwa kalau spending sekian jumlah penonton dan sponsornya sekian gitu jadi kita harus selalu punya sense dan jam terbang untuk latihan terus makanya saya selalu percaya ya trial makes perfect gitu ya kita benar-benar akan terus-terusan belajar memastikan dengan harusnya logiknya itu kita mengundang musisi dari mana berapa besar berapa banyak kita bikin eventnya berapa hari kadang-kadang kalau misalnya udah bangun stage gitu ya kita harus berpikir wah kalau dipakai eventnya cuma satu hari kok sayang apakah ekonomi off scale yang bangun sebuah stage itu bagusnya dipakai empat hari gitu empat hari penontonnya bisa lebih banyak empat kali mending mana bayar JCC satu hari tapi kena charge-nya sampai tiga hari atau ngambil tiga hari tapi di charge satu minggu semuanya hitungan intinya yang paling berat adalah memastikan antara nilai project cost-nya dengan revenue-nya makanya revenue model ini menurut saya kadang-kadang bisa di backup dengan kemampuan kita melihat gak cuman namanya event harus dapat income-nya dari tiket ya kalau dulu banyak promotor berpikir sukses tidaknya adalah jualan tiketnya of course tiket adalah parameter pertama karena konsumernya mau benar-benar beli dan niat untuk hadir tapi ada elemen-elemen yang lain yang perlu bisa dilihat apakah bisa mendapatkan sponsor apakah sekarang kontennya event bisa dijual ke TV atau ke OTT ataukah kita bisa bikin merchandise apakah kita bisa bikin basar bagi hasil sama apa namanya FNB-FNB yang ada atau kita bikin misalnya dalam sebuah festival kita udah punya 20 ribu orang terus yang jualan minuman jangan-jangan kita gitu kita bisa jualan minuman dong gitu nah tau aja kalau jualan minuman dalam orang yang ada 20 ribu orang ya pasti minumannya lah apalagi kita harus mikir misalnya kenapa ngambil di JCC kenapa gak di mal kalau di mal mungkin FNB-nya bersaing dengan segitu banyak kalau di JCC makanannya gak banyak makanan kita bisa menang so selalu jeli menurut saya itu melihat resiko cost sama income dan perbanyak aja source of revenue-nya dengan backup kalau perlu sponsornya udah membackup 70% daripada cost karena variable sponsor salah seberapa keren konsepnya kita dan seberapa kita bisa convince mereka gitu sementara variable tiket kadang-kadang ada tipe-tipe penonton Indonesia yang H-3 baru beli tiket jadi sementara panggung hari dan sebagainya udah dideside 5-4 bulan yang lalu gitu jadi adjustment seperti ini menurut saya selalu mulai dari event kecil belajar mengelola tau manajemen profitnya sampai di scale sampai akhirnya kita bisa mengelola event yang lebih besar jadi yang paling challenging menurut saya ya kayak gitu kadang-kadang panggil performers dari luar negeri pun harus ada insurance-nya kalau sudah bayar mahal-mahal tapi gak dateng terus kalau sudah bikin offline event yang outdoor terbuka terus berbawa hujan so event itu lumayan banyak resikonya gitu jadi dari sisi keamanan security kondisi cuaca kondisi demo macet jadi apa namanya kita selalu melihat a lot of surprises dalam mengelola event karena variable list of task-nya itu banyak banget multitasking banget jadi kayak pembicaranya bisa komplain penyanyinya bisa gak dateng sound systemnya bisa mati bisa hujan bisa demo sponsornya bisa battle last minute nah kalau mau jadi orang event harus bisa melihat semua semua itu adalah bagian daripada crisis management yang harus bisa di planning resikonya setiap kalau gak terjadi penontonnya harus dibalikin duitnya atau diganti pemain yang lain itu jawabannya adalah dicoba kadang dibalikin kadang diganti pemain itu lama-lama kita dapat sense of mengelola cost-nya dengan benar gitu itu sih kira-kira sulitannya kalau dibilang yang paling besar di offline event bagi promo thank you so much ya mas ben i think jawaban-jawabannya very very spot on ya kan dan tadi event itu aku jadi teringat jadi ada teman saya yang cerita dia tuh bikin event keuntungan terbesarnya tuh gelang bayarnya karena pada mabok lupa di refund besoknya udah gak bisa di refund lagi ya kan jadi marginnya dari ini karena bersih 100% saldonya gak dibalikin jadi i think itu ya benar ya kata kuncinya kreativitas teman-teman jadi jangan ini apalagi di pandemi seperti ini itu kreativitasnya harus dipentokin dan ya gitu ya kalau kalian termasuk di industri yang terkena sangat-sangat berat seperti ini ya nah ini ya jadi kalau kalian ada di industri yang terkena sangat-sangat berat jangan terus berpikir kalau saya sih bilangnya ya kayak skenario planning itu pembicara kita 3 bulan lalu skenario planning kita harus sudah mulai mikirin oke ini kalau masih 1 bulan lagi dan uang gue udah tinggal 2 bulan lagi what should I do I have to change teman-teman jangan terus yaudah lah pakai uang saya halangin and then corona 1 tahun 2 tahun terus bayar dari mana terus hidup kalian dari mana seperti mas Ben lakukan langsung coba effort find another way of doing another business mau yang mirip sama atau bahkan totally different it's all up to you karena kita sebagai entrepreneur itu diberi talenta untuk problem solving dan kalau this is I think the time for us to teach ourselves about problem solving karena kalau kita sendiri gak bisa problem solving most probably we're not gonna be a good entrepreneur Mas Ben sendiri saya tahu ups and down-nya ya kan di apa di sue bermilyar-milyar terus bikin Vimela supaya bisa bayar eh ternyata sue-nya menang ya kan gak jadi kena sue and then Vimela-nya sekarang terus berkolab apa ya di merger dengan kapan lagi ya kan and then apa Mas Ben jadi CMO-nya kapan lagi and then diakuisisi I think itu ya teman-teman bener-bener jangan berpikir kayak apa yang dilakukan Mas Ben ini menurut aku kelihatannya kayak gampang banget ya karena sudah kenyang naik dan turun ya gitu and I comment karena kalau saya sendiri jujur journey saya sangat smooth ya kan jadi kalau saya melihat jatuh bangunnya Mas Ben itu tuh gila gigihnya minta ampun dan ya no wonder he is doing what he is doing right now ya kan kayak Samara udah punya enam apa enam aktivitas seperti itu tuh saya sendiri satu aja gak kuat gitu ya jadi thank you so much Mas Ben for the sharing today ya kan kita saya sendiri sangat-sangat apa merasakan energinya manfaatnya dan juga ya secara spiritual juga termotivated untuk ya ini ya berjuang lebih keras lagi di tengah-tengah pandemi karena saya berani jamin tidak ada satupun orang yang berhasil di pandemi ini ini semua semua orang susah kok ya kan tapi pertanyaannya gimana caranya udah mulai banyak nih orang susah kita yang mengambil keuntungan dari orang-orang susah ini ya kan yang gak bisa keluar cari makan gak bisa ya kan dan hal-hal lain itu ya itu itu problem yang harus kita solve gitu ya and try to pivot on time jadi jangan menunggu sampai kalian malah sudah habis uangnya terus sudah mulai pakai uang sendiri baru mulai berpikir pivot mungkin itu aja ya saya serahkan ke Anggi silahkan thank you so much thank you so much mas Ben dan mas Fatali yang menemani kasih QMA pada malam hari ini selamat menikmati